Intro Kita ke dapur makan Ini belantakan guys Kita beres-beres Kita makan dulu Terkadang jalan yang mulus dan bagus pun Seringkali kita terjatuh Namun harus tetap berdiri dan berlari Meskipun kaki sulit untuk melangkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Hai semuanya Jumpa lagi dengan saya Di channel youtube keluarga karempone Masya Allah Alhamdulillah Saya sempat ngedit Dan sempat untuk mengupload video ini Teman-teman Terima kasih yang sudah berkenan Yang sudah setia Menonton video Sederhana Dari keluarga karempone Tapi entah kenapa ya Saya dua kali sebenarnya mengupload video ya Teman-teman Tapi Itu teh kena Klaim hak cipta Aku bingung Dari mana Gitu teman-teman Klaimnya Padahal ini real Video saya Aku Dabim pun Aku sendiri Gitu Dan perasaan Gak ada musik Apapun Juga gitu ya Ini musik dari aplikasi Ini aja Yang sudah saya biasa pakai Juga gitu Tapi Aku bingung Kenapa ya teman-teman Bagian tahu Mohon pencerahannya Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih ya Yang sudah menonton video ini Yang sudah mengklik Dan ini Saya share lagi Kegiatan saya Sebagai seorang ibu rumah tangga Tidak ada lain Yaitu kegiatan hari-hari Seorang ibu rumah tangga Gitu ya Kegiatan saya Sebagai seorang ibu Gitu Dalam rumah tangga Dan Tadi Di video awal Itu ayahnya Baby Kia Baru pulang Dan minta untuk Diajak keliling-keliling Gitu ya Jadi ayahnya Gak sempat turun dulu Hanya memberikan Makanan Untuk saya Makan Kemudian Baby Kia Dibawa Untuk jalan-jalan Gitu Keliling Komplek ini Teman-teman Dan begitu Kia Diajak keluar Saya langsung Aja ke dapur Untuk Ini Apa namanya Untuk makan Terlebih dahulu Gitu ya Teman-teman Kemudian Saya lanjut Untuk aktivitas Selainnya Yaitu Untuk Menyetrika Pakaiannya Ayahnya Kia Gitu Dan Jangan Selpok ya Melihat kostum Saya Yang begitu Sangat Bertabrakan Ya Beginilah Kalau di rumah Kadang bajunya Lain Kerudungnya Lain Ya Mohon dimaklum Lah Teman-teman Dan pada saat Saya menyetrika Pakaian ini Gitu ya Saya menemukan Tadi Beberapa Lembar Uang berwarna Biru Teman-teman Senang Rasanya Hati ini Siapa nih Yang senang Siapa nih Yang sama Dengan saya Kalau Sedang Menyetrika Gitu ya Atau Mencuci Gitu ya Kemudian Periksa-periksa Saku Suka ada Kayak Mengganjil-ganjil Gitu Rasanya Begitu digosok Eh Pas diperiksa Eh Ada Cuwan Ada uang Gitu ya Walaupun Itu Ya Serebu Dua ribu Gitu ya Lima ribu Bahkan Sepuluh ribu Tapi Tadi Alhamdulillah Berapapun Itu Tetap Saya syukurin Gitu ya Dan Tadi Ada Empat Lembar Itu Kalau Nggak Salah Uang Yang Berwarna Biru Teman-teman Alhamdulillah Begitu Saya Tanyakan Ayah Kehilangan Uang Enggak Katanya Enggak Gitu Berarti Oh Uang Yang Tadi Yang Ibu Dapat Itu Uang Ibu Ya Ya Boleh Terima kasih Ayah Sudah Apa ya Sudah Memberikan Uang Yang Saya Dapatkan Walaupun Uang Ayah Itu Uang Saya Teman-teman Awal Perjanjian Kita Seperti Itu Uang Ibu Uang Ibu Uang Ayah Uang Ibu Ada Sama Oh Oh iya Teman-teman Jangan Salah Fokus Juga Itu Kasur Yang Berantakan Disitu Ada Bibiki Sedang Tidur Siang Teman-teman Dan Itu Kasur Tidak Pernah Rapi-rapi Yang Depan TV Ini Soalnya Istilahnya Tempat Ngadem Di Atas Ada Kipas Angin Karena Disini Berbeda Banget Cuacanya Udarahnya Disini Panas Walaupun Itu Katanya Daerah Bogor Kota Hujan Tapi Tetap Panas Tidak Sejuk Dengan Nyalindung Suka Bumi Yang Saya Tempat Hari-hari Di tempat Saya Kerja Teman-teman Di rumah Mama Dingin Walaupun Kadang Panas Cuman Tidak Sepanas Suhu Udara Yang Saya Rasakan Mungkin Karena Sudah Terbiasa Di Pegunungan Di Sukabumi Dinyalindung Kemudian Pindah Ketempat Yang Panas Bukan Pindah Sebenarnya Tapi Karena Saya Kesini Untuk Berobat Untuk Melanjutkan Pengobatan Saya Jadi Saya Kontrol Gitu Teman-teman Karena Ya Itu Mata Retina Saya Yang Harus Ditindak Tapi Ada Masalah Begitu Di Screening Kesehatan Ternyata Ada Sesuatu Hal Yang Ditemukan Di Paru Walaupun Dokter Yang Lain Sudah Meng ACC Sudah Mengiyakan Tapi Dokter Parunya Belum Memberikan ACC Jadi Otomatis Belum Bisa Ditindak Gitu Teman-teman Dan Karena Apa Ya Saya Bisa Lama-lama Juga Disini Karena Anak-anak Juga Sudah Mau Berakhir Apa Namanya Belajarnya Gitu Ya Di semester 1 Jadi Saya Tinggal Mengerjakan Rapor Disini Teman-teman Jadi Saya Tidak Masuk Kerja Dulu Ijin Karena Pengobatan Yang Boleh Dikatakan Serius Yang Harus Saya Jalani Gitu Oh Ya Teman-teman Jadi Curhat Jadinya Kita Kembali Ke Video Ini Jangan Bosan Ya Teman-teman Melihat Saya Menggosok Menggosok Pakaian Terus Sebenarnya Ini Menggosok Ini Atau Menyetrika Ini Saya Cicil Ya Teman-teman Jadi Yang Kayak Kaos-kaos Gitu Itu Saya Lipat Saja Ada Ganti Yang Sama Teman-teman Jadi Yang Saya Setrika Itu Hanya Baju Kerja Kemudian Celana Panjang Dan Kemeja Gitu Ya Teman-teman Itu Aja Jadi 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 Sudah Pilih 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 Sudah Pisah Mana Yang Harus Saya Setrika Mana Yang Harus Saya Lipat Gitu Dan Saya Sudah Cicil Dari Beberapa Hari Yang Lalu Soalnya Kalau Saya Tidak Cicil Gitu Kerjanya Akan Numpuk Gitu Teman-teman Akan Penuh Satu Kontainer Besar Gitu Tapi Sudah Saya Cicil Dari Awal Begitu Saya Sampai Di Rumah Ini Di Rumah Di Bogor Ini Jadi Tidak Terlalu Banyak Gitu Kalau Saya Perlihatkan Dari Awal Wow Masya Allah Itu Sudah Menggunung Tapi Begitulah Begitu Dedek Kia Tidur Saya Cicil Sedikit Sedikit Lama Lama Kan Jadi Cepat Selesai Dan Alhamdulillah Ini Sudah Tidak Terlalu Banyak Sudah Saya Cicil Gitu Dan Ini Saya Simpan Teman Teman Itu Yang Saya Sudah Lipat Belum Saya Pindahkan Dan Terasa Bibi Kia Sudah Bangun Dan Video Ini Sudah Berakhir Teman Teman Oke Terima kasih Sampai Ketemu Di Next Video Selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh